Menunjang kinerja nelayan di Kabupaten Indra Gerhilir, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Riau, selaluarkan bantuan sarana penangkapan ikan yang diserahkan langsung kepada kelompok nelayan oleh Penjabat Bupati Inhil Erisman Yahya bersama Kepala DKP Riau Yurnalis. Penyerahan ala penangkap ikan berupa 522 unit jaring ini berlangsung pada Rabu pagi di kantor unit pelaksana teknis pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan wilayah satu di Jalan Subrantas Tembilahan. Kepala DKP Riau Yurnalis katakan bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah Provinsi Riau kepada nelayan dan kesejahteraan wilayah perairan. Ini kenapa kita berikan? Inilah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Riau kepada para nelayan yang terseper di Provinsi Riau, termasuklah saudara-saudara kita yang ada di Indra Giri. Sebelum ini Pak PJ Bupati, kemarin kami juga sudah menyerahkan satu unit kapal motor, kapal motor cepat, untuk kegunaannya adalah dalam rangka membantu kelompok maswas, kelompok masyarakat pengawas. Yang nanti akan bisa membantu pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Riau, maupun Provinsi Riau, maupun pusat kita. Dalam rangka untuk mengawasi, memonitor keadaan-keadaan kita di sungai, di laut, baik itu illegal fishing, maupun kejadian-kejadian yang tidak inginkan di laut. Menyampaikan ucapan terima kasih, penjabat Bupati katakan, bantuan dari pemerintah Provinsi Riau telah membantu pekerjaan nelayan di Indra Giri Hilir. Untuk itu, dirinya berharap, rangka daerah terkait tak lelah mencari bantuan dana serupa yang di luar APBD. Sekali lagi pesan kami, harapan kami, kepada dinas terkait yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir, mari kita jemput bola, mari kita kejar pintu yang sudah dibuka lebar-lebar oleh dinas peropan dan perkenaan Provinsi. Jadi, gitu Pak Ayah, kami sangat berharap sekali, hal ini kita lakukan. Ini Pak Kadis, Kabupaten Indra Giri Hilir, ini Pak Kadis, wilayah sangat luas, terdiri dari pereran-pereran kan. Wilayah terluas di Provinsi Riau, belum pernah dimengarkan, jumlah penumputnya juga sangat banyak, nomor 3 di Provinsi Riau. Tapi APBD-nya kok. Kalau tak pandai menyebut bola ke Provinsi, tak pandai menyebut bola ke pusat, tak bisa kita membangun. APBD kita itu hanya cukup untuk bayar gaji, tunjangan, membangun sikit saja. Ada pun kelompok nelayan yang menerima bantuan meliputi, kelompok usaha bersama Kepiting Jaya, KUB Tenggiri, KUB Cemar Laut, KUB Bango Putih, kelompok nelayan Udang Gala, kelompok nelayan Hairul, dan kelompok nelayan Sejahtera. Nirmal Redisa dan Eidi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.